Halo Endosias! Ketemu lagi dengan aku, Debrina Dewi Lumanau. Chef of the Month bulan Oktober tetap pada tema fermentasi, tapi kalau minggu pertama kita bikin komuca, minggu kedua kita bikin tempe, minggu ketiga kita bikin sesuatu yang lebih festive, khas dari betawi, tape uli. Sekarang di sini aku punya beras ketan hitam dan beras ketan putih. Dua-duanya udah aku diamin di air semalaman, 8-12 jam. Yang beras ketan putih juga sama, 8-12 jam direndam dulu. Ini prinsipnya juga sama kenapa kita kalau mau masak nasi harus dicuci dulu. Kita akan membersihkan lapisan luarnya itu yang secara mikroskopis keras banget, tapi tujuannya memang untuk melindungi sumber energi yang ada di dalam beras ini. Aku mau langsung kukus untuk jadi tape ketanya. Ini dikukus sampai lunak, tapi nggak hancur. Karena kalau hancur artinya protein dan karbohidratnya sudah rusak. Dan saya suka dicampur. Jadi nggak semuanya tapi ketan hitam, tapi dicampur juga sama beras ketan putih untuk tekstur. Dicampur aja supaya matangnya bisa bareng. Kalau udah ditutup aja. Kita kukus selama kurang lebih rata-rata 45 menit. Tapi tetap harus dicek terus, jangan sampai kematangan. Jangan sampai juga terlalu keras. Sampai nanti si ragingnya nggak bisa mengakses sumber energi yang di dalam. Oke, udah 45 menit lebih nih. Dan udah kelihatan matang banget. Kalau kelihatan ini udah mengkilap-mengkilap dan udah kelihatan empuk. Jadi sekarang kita akan masuk ke tahap fermentasi. Sebelumnya jangan lupa kita dinginin dulu ke suhu ruangan. Sebaru kita akan campur sama raginya. Ragi yang kita pakai untuk bikin tape itu berbeda sama yang kita pakai buat bikin tempe. Tapi terlihat sama. Ini yang buat tape, terus ini yang buat tempe. Kenapa mirip banget? Karena pembawanya itu sama-sama tepung beras. Jadi untuk membuat ragi yang untuk tape dan ragi yang untuk tempe itu membutuhkan tepung beras. Yang akan membawa bakteri yang dapatnya biasanya bisa di mana-mana nih. Kalau tape itu paling sering dari kelapa yang didiemin semalam, dua malam. Terus nanti dicampur tepung beras, dijadikan keping-keping seperti ini. Terus nanti kita tumbuk, kita pakai buat tapenya. Kalau tempe, biasanya dari tempe yang udah jadi tempe ini. Nanti kita kasih tepung beras lagi. Terus kita gerus juga jadi seperti ini. Nah, karena bentuknya sama, aku harus tekenin. Tapi fungsinya beda banget. Ini kita taruh secukupnya aja sebenarnya. Tinggal dicampur aja. Dan yang penting cuma semuanya ke-cover sama raginya. Oke, ini kayaknya udah kecampur semuanya. Nah, sekarang kalau misalkan mau bikin tape yang lebih manis, bisa ditambahin gula. Tapi ini nggak wajib ya. Tapi dengan nambahin gula ini juga akan ngebantu mempercepat proses fermentasinya. Waktu untuk fermentasi untuk tape ini tergantung banget sama cuaca. Tapi tempat penyimpanannya sama kayak tempe. Jadi suhu 30-35 dr. celsius. Tutupnya nggak usah terlalu rapat, nggak apa-apa. Yang penting tertutup aja biar nggak terkontaminasi. Oke, kita tunggu tiga hari lagi. Di sini ada dua perbedaan. Yang ini, yang tiga hari, ini kelihatan lebih berair kan? Nah, untuk dijadiin tape, aku sebenernya lebih prefer yang lebih matang. Apalagi nanti kalau mau dicampur sama ulinya akan kita bikin ya kan? Jadi ada rasa lembutnya dari ulinya itu, mild dari ulinya itu dicampur tape yang kenceng, itu oke banget kontrasnya. Yuk kita bikin ulinya sekarang. Beberapa jam sebelum kita mau menyediakan tape ulinya, kita kukus dulu ketan betihnya. Ini aku punya ketan yang sudah dikukus. Terus campur aja sama kelapanya. Terus kasih garam. Terus kita campur dia dulu sebelum kita tumbuk. Kita campur sampai udah kelihatan nyampur dan udah kelihatan nempel satu sama yang lain. Nah, kalau udah bentuknya udah bisa kita bikin seperti bola gini. Kita udah siap buat tumbuk. Kita akan sekarang bentuk ini jadi lonjong-lonjong. Nanti kita taruh di atas daun pisangnya. Daun pisangnya siapin dulu. Nah, ada teknik yang khusus untuk ngebentuk uli ini. Kita ambil sedikit sesuai keinginan kita. Ini dibentuknya sedikit kenceng tapi gak kenceng-kenceng amat gitu ya. Jangan digremet. Jadi dibentuk aja. Taruh di tangan kiri. Terus kita bentuk. Supaya gak lonjong. Jadi satu semuanya. Kelihatan semuanya mulus. Mengkilap. Terus kita taruh. Nah, udah jadi. Tapi uli. Gampang kan? Gak susah kan? Lama sih. Tapi memang semua yang di fermentasi butuh waktu. Makanya itu yang membuat berbeda antara makanan, cara memasak yang lainnya. Fermentasi mungkin caranya gak terlalu ribet. Tapi prosesnya yang membutuhkan waktu. Aku harap pada ikutan bikin ya. Karena ini sesuatu yang tradisional. Tapi tradisi itu gak boleh mati. Minggu depan masih ketemu lagi di edisi terakhir Chef of the Month bulan Oktober. Masih dengan fermentasi. Kalau ada pertanyaan untuk ini bisa komen aja di endes.pc. Atau bisa ke Instagram saya, Devinadewi. See you. 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 Terima kasih.